Kata Allah SWT Tidahlah kalian diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Dengan syarat Ikhlas berharap di doa Allah SWT Hunafa dengan tuntunan yang lurus Yaitu tuntunan Rasul SAW Baru kita sebut ini adalah agama yang lurus Jadi kalau pengen tahu cara beribadah yang benar itu gimana? Agama yang paling benar itu gimana? Tata cara beribadahnya Ikhlas kepada Allah dan mengikuti tuntunan Rasulullah Nah teman-teman sekalian Berbicara juga tentang ikhlas Allah SWT mengingatkan kita misalnya Dalam Al-Quran Beribadalah kalian kepada Allah Dengan ikhlas Dengan berharap di doa Allah SWT Gini ikhlas itu konsepnya Kita itu tidak beribadah Kecuali tujuan kita hanya ingin Allah SWT Ridha dan terima ibadah kita Bukan yang lain Jadi bukan pujian Bukan ucapan terima kasih dalam memberi misalnya Makanya Allah ingatkan juga Allah kasih sampel di Quran Kata Allah Kata Allah SWT Kami itu memberikan makan kalian Dan liwajhillah Ikhlas karena Allah Dan kami tidak berharap dari kalian itu balasan Ataupun ucapan terima kasih Jadi kami tidak berharap balasan dari kamu Dan kami juga tidak berharap ucapan terima kasih dari kamu Inilah tema kita hari ini Yaitu memberi tanpa berharap Tanpa berharap pujian Tanpa berharap balasan Itu seharusnya kita beribadah kepada Allah Karena apapun yang kita lakukan Pasti siapa yang balas Allah SWT Tidak ada sekecil pun amalan Yang Allah SWT tidak balas Tidak ada sekecil pun dosa Yang Allah SWT tidak balas Allah SWT pasti akan membalas kedua-duanya Makanya teman-teman Allah SWT juga mengingatkan dalam surat An-Nisa ayat 40 Kata Allah SWT Allah SWT tidak akan mendhalimi miskala dharatin Walau sebesar biji dharra sekalipun Jadi tidak akan ada amalan yang Allah SWT akan dhalimi Maksudnya apa? Tidak akan mungkin ada Sekecil apapun amalan baik Tidak Allah balas Dan tidak akan mungkin ada Sekecil apapun amalan buruk Allah tidak balas Makanya kata Allah SWT Dia selanjutnya Ini luar biasa sekali Kalau kalian melakukan amal baik Walaupun sebesar biji dharra Allah akan balas berlipat-lipat Allah akan balas berlipat ganda Lalu kata Allah SWT Lalu Allah SWT akan berikan kepadamu Yaitu pahala yang besar Lihat kata Allah Allah lipat gandakan balasannya Dan Allah akan berikan pahala yang besar Dari amalan kita Ternyata sudah ada balasan dari Allah SWT Maka tak perlu cari balasan manusia Karena balasan Allah SWT lebih baik Dan Allah SWT sudah janji sama kita Bahwa kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan Kata Allah SWT Apakah ada balasan untuk kebaikan Kecuali kebaikan lainnya Dan disini kata para ulama tafsir Dua maknanya Allah yang balas langsung dengan kebaikan yang lain Dan yang kedua manusia yang balas kebaikan kita Tanpa kita suruh dan kita harapkan Jadi gak perlu kita saat memberikan orang Terus kita berharap balasan dia Gak perlu Karena Allah SWT yang akan membuat proses itu terjadi Balasannya langsung kepada kita Maka gini Tolong ingat-ingat Jangan samakan matematika Kamu sama matematikanya Allah SWT Jangan hitung-hitungan soal amalan Kalau kita beramal Jangan kita kalkulasikan balasan itu sendiri Karena balasan Allah lebih besar Kalau kita anggap misalnya Kita pengen sodakos 10 ribu Tapi di hati kita kita bilang Ya Allah mudah-mudahan dari 10 ribu yang saya kasih Nanti diganti lagi 100 ribu Itu kecil teman-teman Gak usah berharap balasan 100 ribu Kasih aja 10 ribu dengan ikhlas Nanti siapa tahu Allah balasnya 1 juta Karena kita berharapnya balasnya 100 ribu Allah nyiapinya 1 juta Lalu gimana kalau misalnya kita bilang Mudah-mudahan balasannya 100 Padahal Allah nyiapinya 1 juta Maka jangan samakan balasan yang anda pikirkan Dengan balasan Allah SWT Sampai jumpa